Pemirsa sebuah helikopter PKWSP jatuh di Kota Selatan, Kabupaten Bandung, Bali pada Jumat sore. Lima orang yang terdiri dari pilot, satu orang kru, dan tiga orang penumpang dilaporkan selamat. Satu helikopter jatuh di sekitar kawasan Pantai Sulubuan, Desa Pecatu, Kota Selatan, Bali saat akan melakukan tur wisata. KB Tumas, Polda, Bali, Kombes, Janssen, Afitus, Panjaitan menyatakan petugas sudah berada di lokasi untuk mengamankan hingga mengevakuasi korban. Janssen menambahkan informasi sementara di dalam helikopter terdapat lima orang yang terdiri dari pilot, kru, dan tiga penumpang. Seluruhnya sudah dievakuasi ke rumah sakit Bali, Jimbaran dalam keadaan selamat. Helikopter itu diinformasikan terbang dari Garuda Wisnu Kencana pada pukul 14 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah untuk melakukan tur wisata dan jatuh sekitar pukul 14 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki penyebab jatuhnya heli tersebut. Dengan kejadian itu kami langsung ke lokasi dan melihat secara langsung terkondisi kepada Bali Heli tersebut. Dan kondisi rusak ya, kondisi rusak dan berada di pinggir tebing. Dan untuk lima penumpang di heli tersebut yaitu satu kapten, satu kru, dan tiga orang penumpang. Satu orang warga negara Indonesia dan dua orang warga negara asing yaitu Australia. Berada di rumah sakit Siloam, lagi perawatan demikian oleh tim medis. Kondisinya? Kalau kondisi saat ini ada luka ringan. Dan kita lihat secara langsung di lapangan yaitu heli ya baling-baling itu terlilit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.